Harapannya bisa terus mewarnai hasanah industri film tanah air Tapi yang lebih dari itu, yang menjadi semangat dan harapan kami bersama adalah Mudah-mudahan film ini hadir dan bisa memberi arti untuk Menjadi bagian dalam terus mengingatkan masyarakat kita di negeri ini Juga di luar sana agar terus menjaga, apa namanya, terus speak up ya Untuk terus menyuarakan kepedulian, kebebasan, dan kemerdekaan untuk Palestina Kira-kira itu sudah saya Masya Allah Baik Selanjutnya Ustaz Erik dipersilahkan untuk melengkapi Baik Bismillah, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam yang terbaik Salam para malaikat, kepada para calon pembeli surga semuanya insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hayat 3 Gaza Haya itu kalau secara arti, secara kata itu sebuah ajakan Haya Sebuah panggilan Calling Bahwa saat ini kita penting sekali Memanggil semua Mengajak semua Untuk kembali istiqomah konsisten di dalam kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestine Dan juga mengajak, memanggil, mengingatkan agar kita juga konsisten terhadap penegakan hak kemanusiaan Hak hidup manusia di Palestine Dan penting sekali buat kami ini Bahwa perjuangan, peperangan, penegakan kemanusiaan ini bukan hanya dengan aksi militer Bukan hanya dengan bagaimana para mujahid-mujahid yang berjuang, bagaimana kita mendonasikan, menginfakkan segala sesuatunya Tetapi Kita juga harus membuat literasi Membuat pemahaman Memberikan informasi Kepada seluruh masyarakat Khususnya Kepada mereka-mereka yang peduli Jangan sampai ada yang gagal paham Sampai berangkat ketika pada saat ini Kita sedang betul-betul di dalam krisis Mereka seakan-akan tidak punya empati Berangkat datang kepada pimpinan yang melakukan genosida Ini penting Awareness campaign informasi ini menjadi penting Dan ini menjadi sebuah bentuk perjuangan Nah, karenanya Betapa Kami Di sini semuanya Ingin Memberikan Karena kami tidak Bisa memberikan apa-apa lagi Kami berdoa setiap saat Tetapi apa Apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita Apa yang bisa kita berikan kepada Kemanusiaan ini Nah, inilah bentuk optimal Yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita ini semuanya Para Pegiat film, para kreatif, para seniman Mereka-mereka Yang kemudian ingin bersama-sama Yang dengan tulus, dengan ikhlas Masing-masing dari pribadi-pribadi ini Yang ketika kita ajak Mereka langsung rela Tanpa bicara dulu Berapa mereka akan dibayar dan lain-lain Betapa saya juga Mendengar Ustaz Hussein langsung Ketika ketemu Mas Justice di Bengkulu Kemudian langsung ikut Tanpa bicara apapun Nah, inilah bentuk Taliful Kuluh Bentuk bagaimana kita menyatukan hati Dan inilah yang paling mengembirakan Datanglah kawan-kawan Semisal Ada Wiki Darmawan yang datang Bahwa Ustaz saya Ikut Ingin Apa namanya Membantu Pro bono Tanpa bayaran Ada Banyak teman-teman yang semuanya ikut Bergabung Ada mungkin Melly ya Yang ikut mau menyumbangkan dan lain-lain Dan ini kita buka Kepada semua yang ingin kemudian Berkontribusi Ya Di dalam nanti Bagaimana Membuat film ini menjadi lebih bicara Terutama permasalahan bagaimana nanti Mengkempenkan Menyebarkannya Agar supaya Tidak ada lagi Yang gagal paham diantara kita semuanya Nah, ini Tujuan Prinsipnya Dan insya Allah Kami berkomitmen bahwa Untuk Insya Allah Mudah-mudahan Palestine Gaza ini Dimerdekakan oleh Allah Dalam waktu secepatnya Amin Amin Dan setelah itu pun Untuk rebuild Yang namanya Gaza Mungkin diperlukan 15-20 tahun Karena Kita akan konsisten Akan terus Membuat film-film ini Dan insya Allah Selain kita Hasilnya Untuk kemudian Kita kempenkan Dan kita juga donasikan Insya Allah ya Kita semua sepakat Dari para produser Dan para pemain semuanya Mitra semua disini 40% Insya Allah Kami akan Donasikan Akan infakan Ke saudara-saudara kita Di Gaza Itu saja Nah, sisanya Bikin untuk Bikin volume palestina lagi Sisanya ya Amin Amin Baik, itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu tangan juga untuk Kostad Erick Yusuf Selaku Eksekutif Produser Baik Tak lengkap rasanya Kalau kita tidak nanya langsung nih Dengan narasumber yang memang berkecimpung di bidangnya langsung Yang terjun ke Gaza langsung Sebagai konsultan film juga Di film Gaza ini Tunggu tangan yang meriah untuk Bang Hussein Gaza Tunggu tangan semuanya Tunggu tangan bang Kira-kira Apa yang membuat abang tertarik Untuk ikut serta dalam film ini Dan sebenarnya apa sih Sekarang yang terjadi nih Di Gaza nih Gitu Silahkan bang Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya sampaikan Sedikit ya Menanggap tangan tersebut Saya ingin Mengugurkan dulu Kewajiban Jadi ada titipan Dan amanat Dari warga Palestina Untuk kalian semua 12 tahun saya tinggal di Gaza Bertemu berbagai kalangan Para politisi Para ulama Warga sipil Para pejuang Anak-anak muda Mereka ini Orang-orang yang sangat cinta Pada Indonesia Orang Gaza ini Pak Saya belanja di pasar tradisional Di sana itu Kalau mereka Nggak tahu Saya ini orang Indonesia Itu mereka gratis kan Mereka nggak mau Terima uang saya itu Saya naik angkot juga Mereka nggak mau terima Ongkos dari saya itu Bukan artinya mereka Orang-orang yang Yang berkecukupan Bukan Mereka orang-orang yang Di blokade Bertahun-tahun Dengan berbagai krisisnya Tapi ketika mereka Melihat ada orang-orang Indonesia di Gaza Mereka kesampingkan dulu Penderitaan mereka Kesusahan mereka Untuk memuliakan Kami orga Indonesia Nah Ketika saya ngobrol Dengan mereka itu Hampir di setiap Di ujung perbincangan kami Kata-kata mereka Seragam Kata mereka Akhima Muhammad Hussein Lama terja'ala Indonesia Salam Allah Ahbah bin Nasi Indonesia Kata mereka Dari kita Maka kita mungkin gagal Mengambil hikmah Dari peristiwa ini Pesan apa yang Mau disampaikan oleh Warga Gaza Dengan segala Dengan segala Ketegaran mereka Kesabaran mereka Apa air mata kita Mereka tidak perlu Air mata kita Mereka tidak pernah Minta ditangisi Mereka ingin kita bangun Kita sadar Bahwa selama ini Ternyata Warga Gaza Sendirian memikul Beban Amanat yang sangat besar Menjaga negeri Para nabi Menjaga Masjid dan Aqsa Dan hari ini Adalah momen Untuk kita Kita ambil Amanat ini Kita gotong Bersama-sama Maka Kenapa saya Ketika melihat Mas Justice Di bangka Keling-keling Mencari donatur Untuk plan ini Saya malu Dengan diri saya Saya bilang Saya harus ikut Dan saya tidak Sekedar ingin ikut Saya harus Optimal Dan Totalitas Dalam proyek ini Kenapa Karena Barat Karena Yang kita lihat Itu Barat Amerika Inggris Eropa Ketika mereka itu Membackup Israel Men-support Penjajahan Mereka totalitas Mereka Mati-matian Habis-habisan Kita Umat Islam Kita tidak Mendukung Genosida Kita sedang Memperjuangkan Sebuah Keadilan Kita sedang Men-support Mem-backup Sebuah kebenaran Maka harusnya Kita lebih Totalitas Dari mereka Dan bentuk Totalitas itu Adalah kita Gerakan Gerakan seluruh Yang kita Bisa kita miliki Maka Alhamdulillah Ada film Gaza ini Sebagai bentuk Keseriusan Dari Mas Justice Semoga Allah Meridui Perumputan beliau Masya Allah Dan ini juga Ladang buat kita Warga Indonesia Yang selama ini Kebingungan Kita harus Ngapain lagi nih Doa sudah Doa sudah Nah Adanya masjid Ide seperti ini Ini membuat Pintu baru Oh Ini adalah Opsi Opsi untuk kita Memberikan yang terbaik Untuk Gaza Maka harapan kami Film Gaza ini Kita blow up Kita blow up Kita yang gak suka Nonton bioskop Datang ke bioskop Karena isinya apa Satu Kita donasi Untuk Palestina Dua Kita akan Ditarbiah Disitu Kita akan mendengar langsung Bagaimana nilai-nilai Perjuangan Warga Gaza Dalam bentuk Sebuah drama Yang bisa Dinikmati oleh Semua Asia Maka Betapa Senangnya Warga Gaza Kalau tahu Ada film Gaza Akan tayang Indonesia Saya yakin itu Betapa teraruh Mereka Bangga Mereka itu Insya Allah Insya Allah Saya Nanti mohon izin Mas Ketika dirilis Kita buat Subtitle Harapnya Kita buat Nobar Di sana Di antara Perkemanuril Gaza Film Gaza Insya Allah Untuk menunjukkan pada mereka Bahwa kita Warga Indonesia Tidak akan pernah tinggalkan Kalian sendirian Sekalinya Sekalipun seluruh dunia Memblokade Gaza Sekalipun seluruh negara Meninggalkan Gaza Maka ada Indonesia Yang tak akan pernah tinggalkan Kalian sendirian Insya Allah Amin Amin Ya Demikian silahkan Baik Tunggu tangan dengan muriah Untuk Bang Hussein Gaza Baik Selanjutnya Tak lengkap Kalau penulis tidak ikut serta Nibur mulia sini Untuk itu Mbak Asma Nadia Salahku Salah satu penulis Dari Bu Helvi dulu Oh Bu Asma aja katanya Kira-kira film ini Tentang apa nih Bercerita Tentang konflik Atau tentang memang Seperti apa Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabi Wa manda'a bid'awati Wa tamasaka bisunnatih Wa jahadafi Sabilillah ila yawmiddin Asyadu ala ilah inallah Wa dahulah syarikalah Wa asyadu anna Muhammad Dan abdu wa rasulullah Nabi abadah Terima kasih Teman-teman sekalian Jadi Terkait film ini Jadi Tadi Mas Hussein sudah Menyebutkan Bahwa ini film keluarga Satu itu Bisa dinikmati semua kalangan Bahkan sebetulnya Saya yakin Setiap orang tua Pasti pengen Mewariskan Atau menghidupkan Hal-hal baik Bagi anak-anaknya Dan ini adalah Kesempatan untuk Kalau anak-anak kita Selama ini belum tahu Kalau mereka tidak tahu Apa yang terjadi Seburuk apa Sebetulnya Yang saat ini terjadi Di Gaza Kalau ada yang masih Menyebutnya konflik Kalau ada yang masih Menyebutnya peperangan Padahal itu pembantayan Padahal itu genosida Ini adalah saat yang tepat Sebetulnya untuk Mengedukasi Ya semua Anggota keluarga kita Tentang itu Jadi filmnya bercerita Tentang Seorang anak Yang bernama Gaza Dan ada alasan Dia diberikan nama Gaza Karena ayahnya Ada orang relawan Dia adalah orang Indonesia Relawan di Palestina Yang kemudian Mengalami situasi-situasi tertentu Sehingga akhirnya Nanti Gaza bertemu Dengan Haya Jadi ini memang Seperti yang Mas Justice bilang Ini universe-nya Universe Haya Tapi ada banyak hal Yang saya kira Sebagai sebuah film Kita tahu bahwa Kita tetap ingin menampilkan Ini menarik Ini film itu hiburan Jadi jangan datang Kemudian stress juga Tapi film ini hiburan Tapi di hiburan yang ini Mungkin ada banyak hal-hal baik Yang bisa tumbuh Ada solidaritas di situ Ada kebersamaan di situ Ada kepedulian di situ Ada bagaimana Kita harus menjadi Menempatkan diri Menjadi orang-orang Yang tangannya di atas Orang-orang yang memberi Dan bahagia dengan memberi Orang-orang yang tidak diam Ketika kezoliman Merajalela di depan mata mereka Orang-orang yang berusaha berbuat Maka Pengennya lewat film ini Kita bisa mengetuk Lebih banyak orang Dari berbagai kalangan Siapa saja Bukan yang muslim saja Karena disana Gereja pun diruntuhkan Gereja pun dibung Masyarakat Palestina Yang non-Islam Itu pun mengalami Penyiksaan Itu pun mereka mengalami Pembantaian Dan ini harus dihadirkan Sehingga mudah-mudahan Dari Indonesia Bisa hadir untuk Palestina Dari semua kalangan Baik yang muslim Maupun yang bukan muslim Jadi Ada beberapa pemain Dari film-film kita sebelumnya Di Hayat 1 Hayat 2 Yang juga akan tampil Ada boja-waja baru ya Teman-teman bisa lihat ya Terutama di sayap kiri Oh sayap kiri ya Tapi Minta doanya teman-teman semua Tapi satu hal Mudah-mudahan berkenan Untuk follow At Film Gaza Dan kalau Saya yakin gini Setiap kita Terkait pembantaian yang terjadi Setiap kita Tidak bisa tidak Harus berusaha Berbuat Dengan potensi kita Masing-masing Kami dari film maker Kami dari para aktor Dan aktis Lewat film Gaza Sudah mencoba berbuat Dan kami mengajak Teman-teman media Teman-teman yang saat ini Audiens yang mungkin lagi Mengikuti live ya Yang ada di tanah air Untuk membersamai Film Gaza ini Dengan potensi teman-teman Yang media Mudah-mudahan berkenan Untuk membantu Sepenuh hatinya Ya karena Dari film ini Insya Allah Kami meniatkan 40% Persontase keuntungan Insya Allah Akan Diperuntukkan Untuk Palestina Ya untuk literasi Gaza Literasi Palestina Kemudian Sisa keuntungannya Kami niatkan Kalau Allah izinkan Mudah-mudahan Kita bisa terus Meramaikan film-film Palestina Dengan tema Palestina lainnya Di Indonesia Dan mudah-mudahan Kalau ini sukses Ini saya Benar-benar Mengajak teman-teman media Kalau ini sukses Akan banyak PH-PH lain Yang Mereka Ya memang Pengen bikin film Memang harus untung Ya Pak Yan Memang harus untung Jadi kalau Gaza ini sukses Bukan mustahil Bukan hanya film drama Atau film religi Tiba-tiba naik Saya berharap Mudah-mudahan Banyak PH-PH lain Yang membuat film Yang menyuarakan Menunjukkan Kepedulian dan kebersamaan kita Terhadap Palestina Terima kasih Masha Masha